Intro Harapan adalah Penyemangat hidup Memiliki impian adalah hak setiap orang Papandi adalah seorang pengrajin bilik Yang memimpikan memiliki hunian yang layak Karena itu tim Bedah Rumah hadir disini Seperti apa kisah Papandi? Ikuti saya ade Herlina dalam Bedah Rumah Halo Aitan apa kabar? Jauh banget kita ya nyampe disini Ngomong-ngomong dipanggil kesini ada cara apa ya? MNP oke Terima kasih ya sebelumnya ya udah jauh-jauh mau hadir kesini ya Jadi Papandi ini adalah seorang pengrajin bilik Dan ada yang mendaftar di media sosial Kami tim udah mau menelusuri Ternyata memang rumahnya tuh gak layak banget Untuk dihuni Makanya akhirnya kami memutuskan adalah Papandi yang terpilih di episode ini Oke yang pertama kamu harus datang ke sekolah SMA 1 Lemah Abang Oke Disana ada putrinya Pak Pandi Ya bernama Putri Nah nanti kamu sampe rumahnya Kamu juga harus cari tau Menggali kehidupannya Pak Pandi itu apa sih gitu loh Ya sukses kalo gitu Tania Sampai ketemu besar Oke Karena kami bekerja dengan hati Siapkan ya Putri Iya makasih Ternyata putrinya sudah pulang tadi jam 10 Tapi temen yang lainnya belum pulang ya? Putri udah pulang Tadi sih posisinya kan putrinya sakit Memang bulan-bulan kebelakang putrinya itu sering pusing Dan ternyata memang habis operasi putrinya Sakit apa gitu ya? Kalo misalkan untuk sakitnya apa kita tidak begitu menentang bertanya lagi Yang jelas memang habis operasi Hai say Hai kenalin nama aku Tania Ini aku Tania tadi udah muter-muter cari putri Katanya udah pulang tau putri Putri mana ya? Putri Rahayu Oh iya temen kita Oh bisa diantar kita Boleh itu aja boleh Oh boleh Eh kak itu kayaknya ada si putri deh Mana? Itu tuh Bener itu si putri? Iya itu Yaudah sayang makasih ya Aku mau namain putri sendiri Kamu bisa Makasih banyak ya Eh putri kan? Iya Iya Denger-dengeran katanya kamu jualan kue ya? Iya Boleh lihat kuenya? Iya Emang kakak dari mana sih? Kakak dari Jakarta Tapi satu laki apa? Ini bau Kakak cobain ini aja deh Iya Kok kakak tau putri Tau aktivitas putri kayak gitu? Iya Semuanya kakak datang dari Jakarta tuh Emang pengen ketemu putri Pengen tau tentang putri Pengen tau tentang kehidupan putri Keluarga putri juga Putri Gak apa-apa kan? Hah? Bener Bener Putri bener Ya ampun Tolong dong Eh ini serius Pinsah lo Tolong Serius pingsan lo Serius lo Iya iya bala aja Udah bala aja dulu Kasian Ada lagi ya Kalian punya air gak air gak halusin? Oh ini bibinya Terus katanya dia sakit ya bu Iya dari sakit Suka pingsan gitu Dari MC kalau pacaran suka pingsan Ya ampun putri Tadi kakak kaget loh Aku pikir putri bercanda Rasa sakit Rasa sakit bekas operasi tumurnya Baru saja melupukkan putri Tapi saya yakin Ini hanya sesaat Saya bisa melihat Matanya yang berbinar Masih menyalakan semangat Tekad untuk meraih cita-cita Mengangkat derajat orang tua Hingga dia mampu membuat bahagia Orang-orang yang dicintainya kelak Ibu makasih ya Makasih banget Ini berajar nyebut Ya kita sampai ya Ya kita sampai ya Bisa minta tolong gak? Ada yang bantuin gak? Pak Tolong pak ini kayaknya Tadi anaknya bensan di jalan Ini bapaknya ya Biar kakak juga yang bawa ini Memprihatinkan sekali rumah ini Baru melihat dari luar saja Saya sudah tidak mampu membayangkan Bagaimana mereka hidup di dalamnya Setiap malam berdesakan Penuh kekhawatiran Kalau saja hujan Atau bahaya lainnya mengancam